Intro Halo guys, selamat datang di Kempestv Berita kali ini datang dari pesinetron cantik Amanda Manopo Dilansir dari tribunews.com Amanda Manopo rupanya belum lama ini menerima ancaman pembunuhan Ancaman itu datang dari oknum warganet melalui Instagram Amanda Manopo pun dilanda gelisah, hatinya tak tentram Karena merasa ketakutan, bintang sinetron ikatan cinta itu Menyampaikan yang dialaminya ke manajernya, Ricardo Termasuk Henni Manopo, ibunya Mereka kemudian berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya Rasman Arief Nasution Kami melihat banyak postingan-postingan yang bernada pengancaman dugaan pembunuhan Dan ibu khawatir, jangan sampai terjadi kepada anaknya Kata Rasman Arief Nasution Rasman menyebut, ibunda Amanda sangat ketakutan Sehingga mencari bantuan agar putrinya mendapatkan perlindungan hukum Disini ada postingan yang menulis Pengen gue bunuh si Atun, tapi takut dipenjara ah Gitu Banyak sekali komenter yang menyorakan juga Ucapnya Karena takut, ibunda mencari bantuan hukum agar Amanda merasa aman Takutnya seperti Via Valen, mobilnya dibakar penggemar Tambahnya Rasman memastikan, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut soal ancaman dugaan pembunuhan Yang diterima kekasih Bili Syaputra tersebut Kalau itu kita anggap akan mengganggu kenyamanan Amanda Tentu akan ada tindakan hukum Tegasnya Rasman memastikan, saat ini pihaknya belum melakukan tindakan hukum Kepada terduga pelaku ancaman pembunuhan Amanda Manopo Dikarenakan sang artis memaafkannya Sepanjang hari ini Amanda masih memaafkan Tapi ke depan per hari ini kami tidak akan toleransi lagi Karena kami ingin Amanda menjadi seorang figur pekerja seni yang baik Dan tidak diganggu Uja Rasman Arif Nasution Oke guys, demikian saja informasinya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya